Pemirsa bertempat di Pondok Pesantren Darut Taufik, Desa Tapan Rejo, Kejamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, sebanyak 300 perempuan penghafal Al-Quran se-Kabupaten Banyuwangi resmi melakukan deklarasi. Para hafidzah tersebut mendeklarasikan berdirinya Jam'iyah Mudaro Satil Quran Lil Hafidoh, CMQH. Pada hari Minggu 19 September 2021, Jam'iyah Mudaro Satil Quran Lil Hafidoh atau CMQH telah resmi berdiri di Kabupaten Banyuwangi. Peresmian CMQH ini dihadiri langsung oleh Ketua CMQH Pusat, yakni Hajah Maftuha Mainan dari Pati, Jawa Tengah. Adapun Ketua CMQH Banyuwangi adalah Ibu Nyai Siti Nikmatu Rohmah, Wakil Ketua Ibu Nyai Solahiyah, Sekretaris Ibu Nyai Lili Umi Musliha, dan Bendahara Ibu Nyai Siti Nurjana. Sebagai Ketua CMQH Banyuwangi, Nikmatu Rohmah menyampaikan bahwa sesuai namanya, CMQH ini merupakan wadah penghafal Al-Quran khusus perempuan dengan tujuan untuk menjaga hafalan Al-Qurannya. Salah satu agenda terpenting CMQH adalah sebulan sekali berkumpul dalam satu majelis di masing-masing kecamatan untuk melakukan muda rosa atau tadarus Al-Quran dengan cara hafalan dan menyimak. Ibu Nyai Ponpes Darut Taufik ini menerangkan ada 300 perempuan penghafal Al-Quran di Banyuwangi yang tergabung dalam CMQH. Rata-rata mereka adalah Ibu Nyai Pesantren dan Ustazah di TPG yang tersebar di beberapa kecamatan. Antara lain kecamatan Glenmore, Tegal Sari, Serono, Siliragung, Rogo Jampi, Puruharjo, Pesanggaran, Muncar, Gambiran, Jeluring, dan Tegal Glimo. Kaya Haji Lukman Hakim selaku pengasuh pondok Darut Taufik menambahkan dengan adanya semahan tahfiz di Banyuwangi ini bisa bermanfaat dan barokah, khususnya bagi santri serta bagi masyarakat Banyuwangi secara luas. Sementara itu Haji Mastuha Mainan selaku Ketua CMQH Pusat menerangkan CMQH ini berdiri sejak tahun 1975 di Pati, Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2019 tercatat dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI dengan kategori pembacaan Al-Quran terbanyak oleh 5.439 hafizwa di Masjid Agung, Jawa Tengah. Dengan sejarah panjang dan prestasi yang sudah dicapai oleh CMQH, Mastuha berharap semoga mampu istikomah. Anggota CMQH Banyuwangi makin banyak dan makin bergibar dengan niatan ikhlas semata-mata untuk syiar Al-Quran. Ini ada istilah nasional dan insya Allah nanti ke depan ada hadir 20.000 hafizwa. Harapan ke depan untuk Banyuwangi khususnya mudah-mudahan nanti anggotanya makin banyak dan makin bergibar, bersinar, memancar. Semata-mata adalah untuk syiar Al-Quran. Dalam rangka hafalannya bersama-sama saling simak, saling menjaga agar hafalannya terjaga sampai di akhir hayatnya. Deklarasi yang digelar sejak pukul 9 pagi hingga selesai ini ditutup dengan doa oleh Kiai Haji Mak Sumnur. Dari Banyuwangi, Mamat Hussein, Nasional TV, melaporkan.